Intro Oke, kalau Melanie sama Pak Nathan, gimana nih? Kan juga mau akhir tahun ya, nanti dulu, apa semangatnya yang berharga banget dan yang gak bisa dilupain, sama yang pengen dilupain di dunia? Moment yang you want to forget and the moment that you cannot forget along 2022. Kalau buat aku sih kayaknya jangan ada yang dilupain ya. Mungkin berusaha untuk dipikirin aja. Tapi kalau dilupain kayaknya jangan, karena semua yang diizinin Tuhan pasti kan membawa pelajaran. Tiap orang yang keluar masuk dalam hidup kita juga kan membawa pembentukan karakter buat kita juga. Baik yang mudah ataupun yang mungkin it's quite hard to deal with ya. Tahun ini we're grateful for this togetherness sama-sama. Dan Tuhan masih kasih umur, Tuhan masih kasih berkat. Kemana kita jalan-jalan bisa sekeluarga bersama Mama Papa. Dan ini cukup kan semuanya more than enough sama Tuhan. Ya, menurut saya, saya gak suka lihat di things in the past. Memang yang sudah lewat, saya suka lihat ke depannya. Jadi gak mau benci, gak mau marah, gak mau sebel, bersyukur. Masih bisa nafas, masih punya istri, masih punya anak. Jadi apapun bersyukur dan look ke depannya. Itu aja buat saya. Ya, we learn from the past mistakes pastinya. Belajar dari apa yang sudah pernah terjadi. Tapi gak mau terus berkubang pada musim itu. Karena musim itu sudah lewat, that season's already passed. Terus belajar, karena namanya pernikahan akan belajar terus sampai kita nanti mati. Tidak ada kata, oh setelah lewat 12 tahun, setelah lewat 5 tahun, everything is gonna be safe, akan aman. No. Semua tiap hari pernikahan itu kita belajar. Belajar karakter dia, karakter saya, karakter anak-anak, orang-orang di sekitar. Everyday is a learning process. Ya, buat saya, ya, memang you have to grow through what you go through. Karena it's how you look at it, it's a perspective. Jadi, perspective adalah, itu sangat penting untuk bisa, karena the devil, Iblis try to suck you in dari macam-macam. Jadi harus lihat yang apapun yang bersyukur. Itu caranya untuk di otak, untuk lebih senang, lebih menikmati. Jadi, I'm a pretty optimistic person like that. Jadi, seperti itu. Ya, di awal tahun, makanya kemarin aku juga lumayan ngebut bekerja. Nge-mc-nge-mc, off-air, off-air, semua. Ibaratnya kalau sepanjang aku bisa diambil. Karena di awal Januari, mungkin akan, mudah-mudahan break-nya tidak terlalu lama, recovery-nya. Akan melakukan operasi di bagian kewanitaan. Dan, ya, it's quite big thing ya for me, gitu. Sebagai seorang perempuan. Kalau dibilang anxious nggak, atau deg-degan nggak, pasti ada deg-dekannya. Tapi, ya, yakin percaya aja. Dilewati satu persatu, nggak mau overthinking dari sekarang. Karena, apa namanya, kesulitan hari esok biar jadi hari esok. Kalau kita udah ribet, riwah, gitu, mikirin kesulitan hari esok, akhirnya joyful ataupun suka cita hari ini, jadi nggak bisa dinikmatin, gitu kan. Jadi, nanti kalau memang harus dilewatin, ya, we'll pass it together. Kita lewati sama-sama, bersama suami, bersama keluarga yang menopang, dan bersama Tuhan. Pastinya kasih kekuatan dan ketenangan. Ya, pastinya ada simptom, ya, yang maksudnya ada keluhan, pastinya. Tapi, ya, kenapa ada detailnya, nanti aku pasti akan cerita. And hopefully juga bisa membantu teman-teman perempuan, ya, yang juga mungkin takut kadang-kadang mau ke dokter, mau periksa. Dan, apa, dengan berhubungan mungkin dengan, apa namanya, tamu datang bulannya, seperti apa. Nanti pasti aku akan detail cerita. Tapi, intinya berhubungan dengan bagian kewanitaan. Kalau membatasi, enggak, karena sampai aku ibaratnya nanti umurku, nggak tahu sampai kapan, benar-benar Tuhan kasih umur panjang dalam nama Yesus. Terus, memang jiwaku itu adalah penghibur, entertainer. Tapi, tetap life is a balance. Aku melihat dari sahabat kita, Bekti, ya, memang hidup harus seimbang. Bukan berarti Bekti enggak seimbang, tapi maksudnya aku melihat, waktu itu cepat banget, ya. Kayak aku baru, sebelum aku berangkat kemarin liburan, kan aku masih syuting sama Bekti. Masih ketawa-ketawa, segala macam. Ternyata, things happen. Ya, artinya, menjaga kesehatan itu adalah hal yang ibaratnya mutlak. Enggak bisa ditawar-tawar, gitu. Jadi, tanda-tanda, kumpulan di akhir tahun ini ada insya-sya, apa apa-apa keluarga? Kumpul sama keluarga, mama-papa. Biasalah, mama opung udah minta untuk staycation. Pokoknya, buat aku yang penting, uang bisa dicari lagi, ya. Berkat bisa dicari. Yang penting, mama-papa happy. Kita bikin mereka happy, supaya mudah-mudahan, dalam nama Yesus, tahun depan, formasi sama-sama, mama masih diberikan kesehatan, dan kemampuan untuk menikmati, I don't know, perjalanan kemana kita mau ajak mereka, gitu. Oke? Apa ya, sayang? Oh, tips marriage-nya apa? Menurut saya, memang tips saya adalah, jangan lihat ke belakang. Memang kalau harus komunikasi, untuk misalkan ada sesuatu, istri atau suaminya sebel, ya memang bahas caranya sangat penting. Berdua, jangan ada di orang di dekat, atau anak kecil. Harus berdua, dan jangan emosi. Harus suami harus dengerin, istri harus dengerin. Jadi, don't wear, like, rose-colored glasses. Karena you have to look at yang lain, how they feel. So, communication, jangan melihat masa lalu, memang bahas, tapi jangan lama-lama, move forward. Itu aja buat saya. Thank you very much. Thank you, God bless. Thank you.